Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Yes, kembali lagi di Amazing 17, semakin amazing yang kita tampilkan, jadi termasuk salah satu penampilan yang akan kita saksikan bersama-sama, ini dijamin bikin deg-degan, pertama kalinya kita menyaksikan di layar kaca Indonesia, betul banget lah, surat yang kita panggil, ini dia, Damian. Halo. Aduh, tuh kan halonya gitu. Kan, udah bikin deg-degan kan. Gimana? Oke, sebenarnya sedikit agak cerita ya, setiap kali kalau saya harus perform on stage, dimanapun kali ini rasanya sudah berbeda dibandingkan 5 tahun yang lalu. Kenapa? Semenjak, kita tahu lah misalnya ada tragedi yang besar pernah terjadi dengan diri saya, itu benar-benar membuat saya down banget setiap kali perform, dan selalu terngiang yang terus. Makanya hari ini saya ditemani sama sahabat saya Edison, yang dulu pernah terluka, sekarang sudah sehat kembali, boleh tepuk tangan untuk Edison. Dan sekarang dialah yang akan selalu menjaga bahwa semuanya akan berjalan aman, semoga. Amin. Ya, kok semoga? Ya kita gak pernah tahu, karena di dalam permainan sulap itu selalu ada yang namanya 50-50, selalu. Selalu. Walaupun kita rehearse, pada saat latihan kemungkinan besar untuk gagal pada saat hari H pun juga masih ada, masih ada kemungkinannya untuk gagal pun ada, walaupun kecil. Tugasnya kita pesulap, magician hanya berlatih berkali-kali, supaya akhirnya menemukan kegagalannya pada saat latihan, supaya tidak on stage. Itu yang sebenarnya dilakukan, kenapa pusulap harus melakukan permainannya berkali-kali. Nah hari ini, sebenarnya ini adalah miniatur dari yang pernah terjadi dua tahun belakang. Jadi mengulang kembali? Miniaturnya bisa dibilang. Kalau dulu kan besar, dulu ingat gak saya dalam box, ada box. Ada box, di bawahnya ada spike, ada spike. Bedanya boxnya sekarang di bawah, spikenya di atas. Tapi mekanismenya sama, jadi spikenya diikat dengan tali, sling, dan slingnya diikat dengan tali tambang, dan nanti akan dibakar dengan obor kecil. Kalau misalnya setiap kali latihan, waktunya itu selalu 1 menit 30 detik, 1 menit 45 detik, diantara itu. Tapi kita gak pernah tahu, tergantung dari angin. Biasanya segitu. Jadi nanti saya akan masuk ke dalam box itu, diborgo, dan juga boxnya dirantai dan digembok. Tugasnya saya harus bisa lolos sebelum talinya membakar habis. Apinya membakar habis talinya dan jatuh mengenai saya. Kalau abis, jatuh. Jatuh. Dan demikian ada di dalam box. Kalau misalnya hal-hal itu di luar dugaan, ya kayak gitu. Nah takutnya penonton bilang, ini kan karena yang di rumah gak perwakilan di sini, mikirnya, oh itu mungkin bukan asli kali spikenya. Ini asli. Aduh. Asli, besi. Dan nanti saya akan dimasukkan ke dalam peti ini, digembok. Kamu boleh cek dan juga diborgo. Omes boleh cek juga. Mungkin boleh ke penonton juga. Untuk yang pemirsa di rumah, tolong jangan coba-coba karena ini hanya dilakukan oleh para profesional saja. Baik, ini sudah semua keasliannya. Dan nanti tolong dipasang di tempat. Oke, Econ. Kita akan coba mulai ya. Saya boleh minta bantuan ya. Hah, ngapain? Pegangin jaket saya. Oh, boleh, boleh, boleh. Pegangin jaket doang, deg-degan. Dia udah takut. Mau saya pegangin rekeningnya atau apa? Sudah ada di nomor saya, sudah ada di transfer doang. Gak apa-apa kalau cuma jaket. Oke, Omes nanti boleh tolong ya. Saya? Tolong tangan saya nanti di borgo. Dengan borgo yang sudah disiapkan tadi. Untung kita cewek, suruh megangin begini doang. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Damien. Kemungkinan yang tadi Damien bilang adalah 50-50. Kita berharap semoga hari ini semuanya berpihak pada Damien. Sampai ke angin-angin pun yang ada di studio ini berpihak. Ini kan ditutup, terus di borgo, terus lolosnya gimana? Pakai lockpick, ini sebenarnya jepitan rambutnya wanita. Ini akan saya buka untuk membuka borgo dan juga gembok. Sudah dikasih lihat ya tadi ya. Aduh, Damien. Kampun. Ya Damien gak bisa main kartu aja, Pak. Kayaknya masih peregangan. Kita kasih waktu juga untuk Damien. Kalau sudah siap, baru akan di borgo. Baik. Petinya sudah ditutup. Damien sudah ada di dalam peti. Tangannya. Di borgo. Di borgo. Kalau kita lihat ini ke tingkat kesulitan yang sangat tinggi sekali. Damien harus berhasil lolos sebelum sungguh talinya habis terbakar. Saya deg-degan, jujur, menjadi bagian dari atraksi ini. Kalau tadi Damien pernah cerita tentang kejadian-kejadiannya, karena kita menyaksikan langsung. Sudah ya, Pak. Apa? Apa, cari apa-apa. Aku tinggal bakar. Oke. Kita akan minggir. Sambil berdoa untuk Damien pastinya. Saya akan kasih aba-aba ya. Baik Damien. Kita itu mundur. Boleh kasih kode kalau misalnya sudah siap. Damien, are you ready? Sudah. Baik. Kita hitung bersama-sama. Obor sudah dinyalakan. Tiga, dua, satu. Terima kasih telah menonton! Baik. Borgolnya sudah terlepas. Boleh kasih tepuk tangan untuk Damien. Masih banyak yang harus dia lepas. Termasuk rantai. Apakah gemboknya terlepas? Kuncinya jatuh. Oh my God. Ini. Ini kuncinya terjatuh. Mas. Oh my God. Ini bener kuncinya jatuh. Oh my God. Damien! Oh my God! Terima kasih telah menonton! Itu barusan ketipan. Terus. David! Iya? David. David hanya menjawab iya. Eh! Kita disini deg-degan. Itu tadi jatuh. Kamu ada di situ gimana ceritanya? Mas ada kasih tahu sih. Jangan dong. Berarti kalau berhasil. Satu untuk Bila. Pernah. Boleh tepuk tangan sekarang untuk Damien! Marlah maxipur! Jagu! Katara! Dayan! Dewa! 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 Terima kasih.